belajar, berbagi, berkontribusi Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu jenis dari sinyal bioelektrik yaitu elektrokardiogram atau ECG nah, hotline pembelajaran kita kali ini ada 4 bahasan yang pertama yaitu pengenalan, kemudian ada penjelasan mengenai fungsi dan struktur dari jantung kemudian kita akan belajar mengenai elektrokardiologi dari jantung dan yang terakhir adalah aplikasi dari ECG itu sendiri nah, untuk referensinya, kita menggunakan referensi dari 2 buku yang pertama yaitu The Medical Signal and Image Processing edisi kedua, karya dari Kaivan Najarian dan Rocket Splinter kemudian buku Encyclopedia of Medical Device and Instrumentation edisi kedua juga, karya dari John Webster nah, langsung saja sebelum kita mengenal sinyal elektrokardiogram kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sinyal bioelektrik sinyal bioelektrik sendiri adalah sinyal yang merepresentasikan informasi biologis yang ada dalam tubuh manusia yang kemudian digambarkan dalam bentuk sinyal elektris ada banyak macam sinyal bioelektrik ada EEG ada EUG ada ECG ada EMG ada ERG dan masih banyak lagi nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mendalami lebih lanjut mengenai sinyal ECG apa itu sinyal ECG? sinyal ECG adalah sinyal yang merekam dan mengambarkan aktivitas elektrik yang ada pada jantung sebelum kita memahami lebih lanjut tentang sinyal ECG kita harus memahami terlebih dahulu fungsi dan struktur organ jantung itu sendiri nah, organ jantung terdiri dari 4 ruang dimana 4 ruang itu dibagi lagi menjadi 2 ruang ada 2 atrium dan 2 ventricle nah, atrium ini ada atrium kanan dan ada atrium kiri ventricle juga ada ventricle kanan dan ada ventricle kiri pada proses sirkulasi darah yang ada pada jantung atrium akan berkontraksi dan memompah darah menuju ke ventricle kemudian dari ventricle ini darah akan disalurkan ke kembuluh darah yang kemudian nanti akan dilanjutkan dan disalurkan ke seluruh tubuh nah, untuk ventricle kiri nanti akan menyalurkan darah menuju ke dan akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh sedangkan untuk ventricle kanan akan mendorong darah menuju ke arteria pulmonalis untuk dibersihkan kemudian disalurkan ke paru-paru untuk keperluan sirkulasi darah di perubah nah, untuk video kali ini jumpa di sini pembahasan selanjutnya akan kita bahas di part 2 terima kasih jangan lupa ya untuk like, subscribe dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor